Halo semuanya, mau top up all game reseller dan legal dari Moonton, termurah dan cepat, aman dan terpercaya? Bisa langsung aja guys, kunjungi website lapakhuda.com, linknya ada di deskripsi. Jadi guys, buat kalian yang top up di Lapak Huda, bisa gunain kode promo GaperMind. Dan pas banget nih guys, lagi ada skin Yuzhong M5 atau M5 skin pas, dan kalian bisa top up di Lapak Huda. Cara top up game di Lapak Huda gampang banget, langsung pilih game Mobile Legends, lalu isi ID kalian, pilih nominal top up yang ingin kalian top up, Murah-murah banget nih nominal top up di Ammonnya, lalu pilih metode pembayarannya yang ada di Lapak Huda, lalu masukin nomor WA kalian untuk verifikasi pembelian di Lapak Huda. Jadi guys, buruan langsung aja cuy, belanja dan top up di website lapakuda.com Halo semua semua tangan di channel pemain, dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya nada dengan skin baru. Nah ini adalah skin Nana Miss Benders, jadi akhirnya guys Nana keluarin lagi skin, terakhir itu kan Nana itu keluarin skin collector ya kalau gak salah. Itu udah lama banget, mungkin 2022 awal dia rilis, ini udah hampir mau 2024, jadi akhirnya 2 tahun rilis skin collector, baru skin ini rilis lagi. Jadi ini skin Miss Benders dia sama Aldous ya, tadi udah upload gameplay Aldous Miss Benders. Jadi guys, Nana ini kan bakal kena update buff, cuman emang di gameplay ini dia belum update, jadi nanti skill 2 nya bakal lebih ngeselin lagi. Ya walaupun sih skill 2 nya Nana tuh udah ngeselin, dan ini adalah tampilan skill 2 nya tuh, jadi tuh si Molina nya tuh kayak gitu, tampilannya. Pas kena juga lucu, skill 1 nya juga cakep banget, ngingatin gue sama skin Nana yang lupa gue namanya, tapi efeknya tuh mirip banget kayak gini. Dan kombonya Nana jelas dia skill 2 dulu, untuk turunin defense musuh baru kita gunain ultimate. Kita bakal liat sama-sama guys untuk pasifnya ya, pasif, oh kayak gini nih, tampilan rubahnya Nana, mampus gue. Gila Lancelot nya langsung all in ulti ke Nana, ada masalah apa Lancelot, all in nya langsung dong dia. Sampe lupa diri kalau dia tuh nyemplung ke turret gitu loh. Nah kita pokoknya bikin item awalnya dulu itu lightning trunce on, baru nanti kita bikin sepatu penetrasi. Nah pas kita combo skill 2 ulti, liat tuh damage nya ya, ampun diambil killnya gak apa-apa. Ya yang penting main Nana tuh gak cuman langsung ulti guys, gunain skill 2 nya dulu untuk turunin defense musuh. Karena Nana itu guys, kalau skill 2 nya kena nih, musuh turun 25% defense nya. Artinya 3 per 4 tersisa defense untuk musuh. Jadi kayak Nana itu skill 2 molinanya ini, kayak comot 1 per 4 defense dari musuh kalau bikin defense magic tuh. Dan skill 1 nya guys, jangan anggap remeh sih guys. Ini skill 1 baling-baling bola balingnya tuh sakit banget. Dan tampilan ulti nya loh, cakep banget. Rubah muncul ya. Dan double kill. Oke, dan tampilan ulti nya gue suka banget. Skill 1 nya boleh lah, efeknya bagus. Skill 2 nya juga pas kita lempar ada kayak visual efek yang keluar. Ini emang skin kayak Neobis lah ya. Fredrin sama Lilia, dia sama Aldos. 2 skin untuk 2 hero, dan efeknya keren-keren banget. Jadi kalau di komparasi sama skin-skin Nana yang lain, skin Nana ulti ini lumayan bagus. Kan emang Nana kolektor kan cakep banget ya, itu keluar naga gitu kan. Kalau dia ini keluar rubah. Bagus lah untuk user Nana yang emang pingin banget skin Nana baru sih harus hajar ini skin sih. Penerus Nana gajah kayaknya nih guys. Walaupun emang Nana gajah tuh paling populer skinnya. Karena emang sekalian harganya murah. Emang ngeselin aja gitu. Mungkin kalau nih orang pegang boneka juga, pegang apa gitu ya, bintang warna kuningnya itu yang di skin Nana gajah. Mungkin lebih ngeselin lagi. Tapi tetap lah guys, Nana pun mau apa aja skinnya guys. Ini orang tuh ngeselin banget. Lancelot aja udah bertekuk lutut. Kalau lihat Nana ngasih skill 2 ke dia gitu loh. Auto pasrah guys. Bahkan hero-hero macam Lancelot, Tedis lah, serem gitu kan perawakannya ya. Pas kena Molina jadi cute. Pas kena Molina jadi lucu. Semua hero serem, balmun sekalipun bintang iklan Mobile Legends, kena skill 2 Molina jadi cantik ya. Karena ketutup sama Molina. Jadi Nana ini simpelnya adalah hero magi yang perlu farming dulu. Dia perlu item dulu. Pas item udah jadi tuh, kalian bisa kill siapa aja dengan manfaatin ultimate-nya Nana. Dan nih ngeselinnya Nana guys, pasifnya coy. Jadi nanti kan Aurora itu bakal di-reveme. Persis nanti pasifnya kayak Nana ini. Jadi dia kalau misalnya mati, ada nyawa kayak macam immortal. Tapi dia bisa sambil jalan mundur ke belakang atau bahkan majuin musuhnya lagi. Itu yang bikin Nana ngeselin banget. Pasifnya ya. Dan pasifnya walaupun emang udah kena nerf. Dulu tuh cuma 2 menit kalau nggak salah. Ini 200, eh 200, 150 detik. Artinya 2 menit 30 detik. Ini aja tergolong masih ngeselin. Karena setiap 2 menit 30 detik setelah Nana mati gitu ya. Darahnya turun drastis. Itu kan pasifnya muncul. Itu muncul lagi 2 menit 30 menit. 2 menit 30 detik lagi. 2 menit 30 menit gitu. Oke. Jadi Nana skin ini worth it. Gas. Dan kalau kalian emang mau mainin Nana sekarang juga worth it masih. Dan Nana ini mau di komposisi tim seperti apapun. Menurut gue bakalan cocok-cocok aja. Karena emang cara main dia yang bisa nge-stop 1 hero musuh. Secara nggak langsung skill 2-nya itu single target. Ultinya itu area. Jadi kalau kena kayak gini tuh. Skill 1-nya area segaris lurus. Ultinya area segaris. Ultinya kena gimana. Nah skill 2-nya single target. Kalau kalian perlu area. Ulti. Kalau kalian perlu single target. Kelock kayak tadi lagi ini skill 2-nya pake. Nah untuk spell. Sebenernya kalian bisa pake spell selain flameshoot. Misalnya flicker. Atau mungkin kalau mau pake purify juga. Cuman kalau pake flameshoot guys. Bisa nyamanin. Kalian buat dapetin kill. Di saat musuh tinggal darah 1 hit lagi. Mungkin musuh yang darahnya sekarat. Tapi nggak nyampe sama Nana. Bisa di flameshoot. Atau kalau musuh ngedeketin Nana. Tinggal di flameshoot. Dorong ke belakang. Jadi gue lebih prefer sih emang. Kalau spell main Nana tuh ya flameshoot. Karena dia tuh ketolong sama pasif Nana. Yang kalau dia mati. Bisa hidup. Jadi. Badut kecil gitu. Buat kabur. Oke. Dan untuk talent guys. Gue pake talent. Namanya talent lethal ignition. Untuk emblem gue pake emblem mage. Kalau kalian mau pake emblem assassin. Nggak masalah. Karena gue juga liat. Orang main Nana emblem assassin. Juga enak-enak aja. Tapi kalau ditanya paling enak mana. Gue lebih suka emblem mage. Buat mage ini ya. Karena nanti magic powernya kan bakal nge scaling banget tuh. Buat damage ulti. Atau skill 1 ini liat tuh. Kita ulti guys. Cepret. Langsung hilang cuy. Jadi scaling magic powernya. Kita harus naikin banget. Karena kita pake item lightning truceon. Kita juga pake holy kristal. Nanti kita bikin blood wings. Pas udah full item. Kita bikin last itemnya itu. Divine glaive. Pokoknya susunan itemnya. Gue lebih suka scaling magic power. Artinya kita naikin magic powernya. Dengan baik. Dengan banyak. Biar nantinya skill 1 nya. Sekali skill begini aja. Udah sakit banget. Dan nana ini bisa dibilang hero yang gampang banget. Untuk ngecek boost. Atau ngecek rumput. Kalian bisa lempar skill 2 nya itu ke rumput. Untuk ngecek. Atau bahkan menghalangi jalan musuh. Contoh kayak gini. Kan nanselot mau ke lord nih. Kita lempar skill 2 kesini. Otomatis kan mereka harus lewat tembok ya. Kalau mereka lewat situ. Bakal jadi itu. Molina. Jadi tapir. Bisa nge-stop pergerakan banget. Bayangin guys. Kalau skill 2 nya nana itu selama bomnya digi. Mungkin nana bakal lebih ngeselin lagi. Oke kita coba ulti dulu. Sepret. Langsung ilang dong itu lanselot. Bayangin ya guys. Bayangin aja dulu nih. Kalau nana skill 2 nya. Bomnya itu kayak apa. Nana boneka tuh kayak bom digi. Nggak ilang-ilang. Mungkin nana lebih jauh ngeselin. Kalau kita spam bonekanya di rumput. Maksudnya kayak musuh mau jalan. Eh ada Molina. Eh musuh mau jalan. Ada Molina. Mati dong itu cloudnya. Tuh fungsi flameshoot guys. Nyaman gak sih kalian tuh dengan spell ini. Kalau misalnya kayak gini. Kan gue diincer nih. Ya pasti kalau diincer. Nah mati. Tapi pasif nana liat. Selamat lagi. Jadi musuh kayak keluar skill. Ya antara kita bisa menang war. Atau mereka yang menang war. Cuman kita selamat. Yang penting kan main nana itu kan. Kita selamatin diri dulu. Baru kita ngasih damage kayak gini. Kita hidup. Kita bisa bantu damage. Karena di game ini tuh. Yang ngasih magic damage tuh. Selain gue tuh ada Karina. Jadi kayak kita tuh. Ada dua magic damage. Yang ngasih burst damage tuh. Yang tinggi. Nah. Karena kita punya damage dealer magic juga. Selain nana. Artinya. Efek skill 2 nya Molina. Itu bisa didapet juga. Dengan Karina. Karena Karina ini bisa dapetin efek. 25% pengurangan magic defense. Dari Molina nya nana. Jadi nana ini guys. Kalau kalian punya tim komposisi. Misalnya damage magic. Kayak misalnya Karina nih. Di game ini. Nah. Kita masih ada pasif. Nah Karina itu bisa dapetin benefit nya juga. Tuh keliatan ya. Tadi Rafaelanya kena skill 2. Dia. Geburst nya cepet banget itu Karina tadi. Jatuhnya bisa nge support juga nih orang. Nge support dalam artian. Ngasih pengurangan defense. Untuk temen kita yang damage nya magic juga. Kayak Karina ini. Nah ini gue kebetulan solo rank ya. Kebetulan juga dia main Karina nih orang. Coba dia mainnya fisikal. Nah mungkin yang ngerasain benefit nya cuman gue doang. Nah tapi karena gue pake ini skill 2 nya. Kemusuh dan Karina dateng. Ya dia dapetin juga efeknya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Untuk penjelasan gue tentang nana. Skin Miss Benders. Terhadap skill-skill nya ngapain. Pasif nya apa. Ini efeknya sih bagus banget ya. Walaupun emang wallpaper nya belum ganti Miss Benders. Dan kita MVP cuy. Ini adalah build. Misalnya kayak item terakhir. Full banget. Sepatu sampe gue jual. Itu bikin NOD. Bye bye semuanya.